salam rayu jadi untuk kali ini kita akan membahas yaitu cara mengetahui nama kodam leluhur hanya lewat media kertas dan juga media pena pulpen ya ataupun spidol juga bisa dan jangan lupa minyak wangi untuk minyak wanginya ini bebas jadi minyak wangi merek apa saja bebas yang penting non alkohol bisa misik, misik hitam, misik putih cendana, melati apa saja itu dikasihnya itu dikit saja gak usah banyak-banyak jadi diolesin saja seperti ini jadi jangan sampai kertasnya itu basah ya kalau basah itu ya jangan sampai intinya diolesin dikit saja nah seperti ini bahkan ini tidak ada berkas minyak sama sekali kan karena cuma ditempelin dikit banget jadi yang penting kertasnya itu wangi itu saja nah setelah itu setelah diolesin minyak kemudian kita menyiapkan alat berikutnya kita cari dulu pulpen teman-teman nah ini ini adalah pulpen ini pulpen biasa yang di warung-warung ya kemudian kemudian kalau kalian gak punya pulpen bisa juga menggunakan spidol kalau gak ada spidol gak ada pulpen pakai pensil juga bisa jadi masalah penanya itu bebas ya nah untuk kali ini saya mau menggunakan pulpen saja teman-teman dipastikan dipastikan pulpennya itu masih menyala ya masih ada tintanya misalkan pakai spidol juga dipastikan spidolnya itu masih ada isinya nah setelah piranti kertas dan juga pulpen disediakan kemudian untuk kertasnya itu digulung jadi sangat mudah simple nah seperti ini cara ngulungnya perhatikan baik-baik jadi semua orang bisa lah ya untuk menggulungnya nah untuk menggulungnya seperti ini nah setelah selesai digulung kemudian kita karetin nah itu dikaretin samping kanan dan juga samping kiri kalau kalian gak punya karet boleh pakai benang pakai tali apapun tali rapiat lalu tali biasa itu juga bisa kalau gak punya karet jadi praktis dan juga sangat simple nah kemudian setelah kertas itu digulung jadi ini kalian memulainya itu sebelum tidur teman-teman jadi misalkan anda mau tidur jam 9 anda siapkan dulu kertas sama penanya yang sudah diolesin minyak wangi itu jadi anggap saja ini ada di ruangan ya di kamar anda ini adalah bantal kemudian yang kuningan itu itu anggap saja adalah tempat tidur gitu biar praktis makanya langsung saya praktekin jadi setelah mau tidur kertas yang sudah digulung sama pulpen itu kemudian taruh di atas bantal nah seperti ini jadi kertasnya itu taruh di atas bantal nah setelah ditaruh di atas bantal kemudian kalian tidur seperti biasa untuk posisi tidurnya kalian itu menghadap ke kanan ataupun posisinya itu miring ke kanan ya untuk tidurnya seperti ini anggap saja itu kamu ya yang patung burung itu kamu nah kemudian setelah kamu menghadap ke kanan menghadap ke samping kanan tidurnya kemudian kalian membaca mantra nah untuk mantra nya sendiri ini sudah saya sediakan perhatikan baik-baik untuk mantra nya oke lah kita baca ya hong wilaheng sekaring jagat buwono langgeng langgengono cipta ningsun mandi pangucap ingsun maujud sekar sang ningsun hong guangguing isine awang-awung mustika ning sang hyang jagat suwung ingsun muji-muji mustika ning bumi isun muji-muji mustika ning banyu isun muji-muji mustika ning angin isun muji-muji mustika ning geni isun muji-muji mustika ning jagat sun isep sari doyaning bumi sun isep sari doyaning angin sun isep sari doyaning geni sun isep sari doyaning banyu sun isep sari doyaning angkoso sun isep sari doyaning mustikan yang jagad yang guru jagad noto mugi paring berkah dumatengkawulo kinab kinabulno ingkang dadi pinuunanku Nah itu dibaca tiga kali teman-teman jadi setelah dibaca tiga kali kalian tidur seperti biasa posisi tidur seperti biasa menghadap ke kanan Nah setelah pagi hari anggap saja kalian sudah bangun lah ya jam lima ataupun jam enam Nah setelah bangun anda kembali berdiri tidak berdiri jadi anda itu menghadap ke bantal ya menghadap ke bantal kemudian anda baca lagi mantranya ini cukup sekali saja dibaca lagi mantranya cukup sekali Hong Wilaheng Sakaring Jagad Buwono Langgeng Langgengono cipta ningsun mandi pangucap ningsun mawujud sakar caningsun dan seterusnya itu cukup sekali saja itu sesudah kalian bangun tidur Nah setelah anda menghadap ke bantal dan membaca mantra tadi kemudian bantalnya kalian buka teman-teman nah dibuka seperti ini setelah bantal dibuka kemudian kertasnya diangkat nah kertasnya diangkat kemudian karetnya dicopot nah untuk copotnya pelan-pelan saja jadi jika kalian berhasil maka akan tertulis jelas nama kodam leluhur di tubuh anda nah ini saya kasih contoh seperti ini jadi kalian berhasil misalkan maka setelah dibuka akan ada tulisannya nah untuk disini ini tulisannya Kiwi Rauh Gendeng nah ini hanya contoh teman-teman jadi hanya contoh Kiwi Rauh Gendeng berarti nama kodam di tubuh kalian itu Kiwi Rauh Gendeng itu misalkan bisa juga kalau misalkan leluhurnya ada ke Arab-Araban namanya misalkan Oh Syekh Abu Nawas itu misalkan kalau kodamnya itu ke Arab-Araban bisa juga kalau leluhurnya seorang perempuan Hai Nini Sekar Arum ataupun Nyitowok juga bisa ataupun Ki Jagad Geni misalkan walaupun orang-orang Jawa zaman dulu leluhurnya kalau yang leluhur-leluhur kuno nah semoga info ini bermanfaat kalau tidak berhasil pun itu tidak apa-apa karena tidak semuanya berhasil